Kepompong Suatu hari, kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu, kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Hmm, bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan lho. Telur itu kemudian menentas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya lho. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biar menghasilkan telur lagi. Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup lho. Contohnya, daur hidup ada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak manfaat kalau kita mengerti daur hidup makhluk hidup. Contohnya, kepompong hangat sutera dapat diproses menjadi benang sutera dan kemudian diolah menjadi kain sutera. Tekstur kain sutera itu halus sehingga nyaman digunakan. Selain itu, nyamuk Aedes aidepti penyebab demam berdarah ternyata mengalami metamorfosi sempurna. Dengan mempelajari daur hidup nyamuk, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memutus penyebaran virus DBD. Contohnya, dengan menutup penampungan air karena bisa menjadi tempat nyamuk bertelur atau melakukan fogging untuk membasmi nyamuk dewasa. Selain manfaat, ternyata ada juga tahapan daur hidup hewan yang merugikan. Tahapan apa ya? Teman kece bisa coba tuliskan di kolom komentar. Kalau mau latihan soal tentang daur hidup, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita! Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita.id Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita.id Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita.id 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 Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita.id